Hai semua ini aku lagi di Melbourne City aku mau jalan-jalan sekitar Melbourne jadi pastiin terus YouTube channelku Triana Spencer jika kalian liburan di Melbourne jangan khawatir karena di pusat kota ada pabrik transportasi gratis namanya tren tren bentuknya seperti kereta yang dioperasikan oleh tenaga listrik semua transportasi di Melbourne baik itu tren pas maupun kereta tidak menerima bayaran uang tunai semua sistem pembayaran menggunakan kartu Mikey kecuali kita naik dan turun rem di wilayah CBD atau area Frizon saat ini saya berjalan di Swanton Street di sini ada gereja cross-culture Church of Chris gereja ini merupakan gereja multi-culture jadi warga negara manapun bisa beribadah di sini nah gereja ini dibangun pada tahun 1881 saya masih berada di Swanton Street di sepanjang penjalan ini banyak banget restoran khas Asia ada Indonesia Malaysia Vietnam Thailand China Jepang Korea di area ini merupakan Chinatown jadi banyak banget orang Cina yang tinggal di sini dan mereka juga banyak yang berusaha di sini jadi jika kalian ingin makan Asian food di Melbourne jangan lupa datang di Swanton Street tepatnya di Melbourne CBD banyak banget imigran dari China tinggal di Australia dan mereka mulai datang dan membangun Chinatown pada tahun 1851 saat ini saya berjalan menuju jantung retail di Melbourne yang menghubungkan jalan Swanston Street dan Elizabeth Street dan hanya terbuka untuk krem dan pejalan kaki di jalan ini kalian bisa mendengarkan lonceng krem yang mendekat di area ini ada dua departemen store utama Melbourne yaitu David John memiliki tiga bangunan untuk beragam datangannya sementara jika Mayer memiliki sembilan lantai ditambah berbagai toko di sebelahnya biasanya mendekati hari raya Natal berbagai departemen store mengadakan diskon besar-besaran sampai 50% jadi kalau kalian sedang berada di Melbourne pada hari raya Christmas kalian dapat menemukan barang-barang murah sampai 50% diskonnya Oh ya di David John kalian bisa menemukan brand-brand dari desainer ternama di dunia di David John juga menjual pakaian wanita pakaian pria pakaian anak-anak aksesoris mainan anak peralatan rumah tangga elektronik dan juga makeup hari ini tidak begitu rame karena aku datang di hari Jumat biasanya disini sangat remeh di hari-hari weekend karena mereka banyak banget yang mau belanja di kota dan kadang juga banyak wisatawan mancanegara yang berbelanja disini Oh ya teman-teman untuk parkir mobil kami menemukan parkir gratis dua jam lokasinya tidak jauh dari Melbourne visitor center walau perperjuangan untuk mendapatkan parkir setengah mati karena tidak mudah untuk mencari tempat yang murah untuk berparkir di area CBD untuk informasi pariwisata kita juga bisa pergi ke Melbourne visitor center ada brosur dan informasi wisata lengkap dengan berbagai kegiatan sana saat ini aku berada di Melbourne townhall dan kemudian aku akan berjalan ke stasiun Filder Street sejak tahun 1854 stasiun Filder Street telah menjadi jantung kota Melbourne dan kemudian menjadi salah satu bangunan paling ikonik di kota Melbourne tapi tahukah kalian bahwa itu merupakan stasiun kereta api pertama yang dibangun di kota Australia pada tahun 1926 stasiun Filder Street menjadi stasiun penumpang tersibuk di dunia dan menggunakan kereta uap pertama kali di Australia cuaca saat ini ini sangat panas sekali sampai 43 derajat celcius karena di area New South Wales terjadi bencana alam kebakaran hutan jadi udaranya sampai di Melbourne sangat panas dan penuh polusi nah ini merupakan pintu masuk kalau kalian ingin menggunakan kereta di Melbourne sampai disini dulu ya teman-teman videonya dan jangan lupa subscribe dan klik tombol like sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua